Blunder Fatal Bindan Polri Mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk anak cucu Nabi yang bergembira membeliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Ditorsangkakannya HBS dengan dugaan sebar berita bohong tentang pembantaian KM50 Justru semakin memperjelas bahwa Bindan Polri sangat ketakutan Jika informasi pembantaian KM50 disampaikan kepada masyarakat Kenapa demikian? Karena galang dan semua pembunuh yang terlibat bersembunyi di balik seragam loreng dan coklat Mereka lah pelakunya Setiap kali isu KM50 menguat Mereka langsung kerahkan buzzer untuk membungkamnya Drama HBS tentang pembunuhan KM50 yang didahului dengan penyiksaan Sudah menjadi pengetahuan umum Dengan demikian, bukan hanya HBS yang mengatakan hal itu Masyarakat luas dan didalamnya para tokoh juga menyampaikan hal yang sama Bahkan, ada tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar Front Pembela Islam atau TP3 Dalam puku putih TP3 yang berjudul Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS Terdapat penjelasan berbagai kondisi yang dialami para korban Begitupun ketika pihak keluarga korban KM50 Dan penasehat hukum audiensi dengan komisi 2 DPR RI Dugaan terjadinya penyiksaan juga telah disampaikan Kesemuanya itu sudah viral terlebih dahulu sebelum HBS menyampaikannya Setelah anak kami dihubung Itu tidak ada pihak kompulisan yang memberitahu kepada kami Anak saya juga tidak pernah membawa senjata apapun Pistol, pistol kayaknya sudah tahu harganya berapa pistol mungkin ya Laskar ini, pejuang-pejuang Islam ini Ini suka rela Pak, dengan hati nurani Mau beli baju pakai nyicil Maaf aja Pak ya, sekarang bagaimana bisa ada punya senjata seperti itu Ayah saya cerita sambil berderai air matanya Wah ini benar-benar luka tembak itu di dada ada tiga Saya melihat sendiri pas dimandikan Menyaksikan itu kayak diseksa di punggung sini nih Kayak keseng banget Fihak yang jadi korban mulai dari IBHRS Habib Hanif, Munarman dan para keluarga syuhaga Tidak lepas dari teror dan intimidasi Tak lain itu semua bertujuan untuk membungkam IBHRS dan Habib Hanif sebagai korban di penjarakan Munarman selaku tim advokasi di penjarakan Para da'i yang ceramah soal KM50 di teror serta di intimidasi Bahkan HBS yang ceramah bahas KM50 kembali ditersanggakan Jadi jelas bahwa memang bin dan polri sangat ketakutan Jika isu KM50 kembali dibangkitkan Ketauhilah bahwa penyiksaan terhadap enam laskar FPI adalah fakta Ditembak jarak dekat di jantung Kemaluan bengkak Kulit tubuh melepuh Otopsi tanpa izin keluarga Dimana mereka lakukan itu semua Jika bukan di sebuah ruah penyiksaan Kunci rahasia tersebut Dipegang anjing Fadil dan dudung bangsat Serta gerombolannya Ayo bongkar terus KM50 Viralkan informasi tentang KM50 ke semua medsos Sampaikan kepada masyarakat Tentang kebiadaban aparat Menyiksa dan membunuh enam laskar FPI Dengan keci dan biadak Cetak selebaran dan baliho sebanyak-banyaknya Seperti dulu saat penyakutan IBHRS pulang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya